Topik yang pasti gak kalah menarik, ini berarti nyambung berarti ya dengan topik yang penuh. Nyambung, semuanya nyambung. Dari pagi sampai sore ini kita semua akan nyambung topiknya. Oke, topik yang kedua berarti kita akan bicara lebih banyak mengenai modern web. Seperti apa sih web yang sekarang lagi banyak diminati pastinya. Pasti ada perubahan-perubahan juga yang ini pasti juga menyangkut dengan teman-teman developer. Betul, betul. Untuk itu kita mungkin akan langsung aja mengundang, ya kan? Supaya kita bisa tanya-tanya, kita bisa interview. Boleh kita berikan tepuk tangannya untuk Software Architect and System Development Lead Indonesia Absent Industry, Bapak Ahmad Masyikur. Nah, penasaran sebenarnya, ya kan? Nanti kita akan tanya lebih lanjut seputar apa nih yang pengen dibicarakan? Modern web. Modern web, oke? Jadi buat Bapak-Ibu semua audiens yang mungkin baru datang, kita punya topik. Baru muncul sini, di tengah juga boleh nih, ayo. Silahkan Shashian. Oke. Modern web. Apa sih yang modern dan terbaru nih? Yang perlu diketahui sama teman-teman developer di sini. Yang pengen dibahas sebenarnya apa? Gini ya, kita sekarang era semua terhubung sama internet. Kita semua mau belanja, mau cari sesuatu. Itu banyak lewat internet. Nah, mostly. Kebanyakan kita punya, masing-masing punya gadget sendiri-sendiri. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu, otomatis kan kita harus memikirkan juga, bagaimana kita bisa dengan mudah belanja lewat handphone, tablet, walaupun kita masih kadang-kadang juga masih pakai PC juga gitu. Nah, ini penting berarti terutamanya, kalau misalnya kadang-kadang kita lagi enak, mungkin memang lagi santai di rumah, sambil buka desktop gitu, kita bisa browsing. Tapi kan kadang-kala, karena kita juga udah mobile banget gitu kali ya, dengan kita aktivitasnya juga banyak di luar, memang pengen banget convenience untuk kita bisa mengakses apapun yang kita butuhkan, dimana aja, kapan aja gitu kan sebenarnya. Nah, terus berarti pada hari ini, kalau misalnya nggak salah, yang akan dibicarakan berarti mobile first design. Iya kan? Nah, berarti nanti kira-kira seperti apa nih gambaran yang pengen dibahas? Nah, mobile first design itu sebenarnya apa sih mobile first design? Kita dengan mobile first design, kita akan menguntamakan mobile duluan gitu. Jadi seakan-akan kita mau ambil user-user yang pakai mobile. Kalau kita udah bisa, apa namanya, ambil customer kita yang mobile, otomatis yang desktop pun dia akan ikut. Jadi desain awalnya untuk bikin kita lebih luas pangsa pasarnya, mobile duluan yang kita utamakan. Jadi dengan semakin banyaknya user yang pakai mobile, kemudian melakukan interaktivity-nya via mobile, jadi nanti desainnya akan dimulai dari mobile form factor dulu berarti ya? Ini jadi kebalik ya? Jadi kebalik. Kalau dulu bikinnya web dulu baru, jangan lupa harus dibikin juga ya? Yang mobile version berarti sekarang kebalik. Kebalik, sekarang kebalik ya Pak? Kebalik berarti. Ya, karena tren ke depannya itu adalah hampir semua yang access web itu pakai gadget mereka masing-masing. Bahkan sekarang kan ada orang yang lebih dari satu gadget di genggamannya itu. Kebanyakan, memang kebanyakan. Tapi untuk saat ini sendiri, sebelum mungkin kita juga akan masuk ke dalam topiknya, untuk saat ini sendiri sebenarnya kondisinya seperti apa sih? Seberapa banyakkah orang yang sudah mulai berpindah, beralih, jadi lebih banyak menggunakan mobile sampai-sampai sekarang si modern web ini harus jadi mobile first berarti ya? Saat ini sudah mulai ada 50-50, jadi 43 versus 57. 43-nya masih web, sorry, 43-nya mobile dan sisanya adalah untuk desktop. Tapi kecenderungannya adalah tiap tahun itu pengguna mobile selalu meningkat gitu. Dan itu signifikan banget. Jadi makanya memang kita sudah harus antisipasi dari awal. Harus antisipasi dari sekarang berarti ya. Oke, gimana jadinya? Kita langsung aja ya. Untuk itu kita akan langsung memasuki topik berikutnya, yaitu modern web. Boleh kita kasih tepuk tangannya semua yang mudah-mudahan masih semangat bersama dengan Bapak Ahmad Masikur. Silahkan. Oke, selamat siang. Masih semangat ya? Sebelumnya saya mau pengen tahu, ya sebelumnya saya perkenalkan diri saya Ahmad Masikur. Saya bukan, saya sudah lama, cukup lama juga di dunia pemberokaman web. Mungkin lebih dari 10 tahun kali ya. Saya coba mau share tentang experience saya di pembuatan web apps. Nah, dulu kita sering bikin webs itu hanya untuk kalangan terbatas di desktop saja. Karena waktu itu teknologi web mobile itu masih sangat terbatas banget. Dulu pakai WAP yang itu layarnya kecil dan lain sebagainya. Tapi sekarang eranya sudah beda. Sekarang itu bahkan prosesor di gadget itu hampir setara dengan desktop. Dan lebih banyak orang akses di gadget, terutama di kota-kota besar. Itu untuk belanja, situs-situs belanja itu lebih banyak orang lebih senang. Kalau kita sambil jalan, kita di taxi, lagi macet gitu. Brosing-brosing, mau beli baju, mau beli sepatu, mau beli buku dan lain sebagainya. Itu lebih nyaman kita daripada bengong macet di jalan. Oke lah, saya mau beli komputer kemanggal 2, macet ke sana. Mending di browsing aja di web. Itu dapat, besok dikirim sampai rumah. Oke, kita langsung aja. Agenda kali ini, apa sih yang mau saya bahas di sesi siang ini? Yaitu, pentingnya, seberapa penting mobile first web design itu? Seperti yang tadi saya ungkapkan bahwa banyak user dari kita secara dunia ya, itu akses app, akses website itu dari gadget mereka masing-masing. Terus berikutnya adalah responsive design dan adaptive design. Nah, di dalam web design, ada 2 macam approach. Yang pertama adalah responsive design. Berikutnya adalah adaptive design. Nanti saya akan, saya explain apa sih bedanya antara responsive sama adaptive. Nah, berikutnya adalah dari kedua approach itu, mana yang lebih cocok bagi kita? Mana yang lebih mudah dan target market, mana yang harus kita capek? Setelah itu, kita coba mau bikin implementasinya itu di teknologi terbaru Microsoft, yaitu asb.net mpc6. Setelah itu, setelah kita tahu apa sih keuntungan, apa bedanya, saya coba demokan nanti bagaimana cara codingnya. Nah, di sini seperti yang tadi saya ungkapkan, seberapa penting sih kita menggunakan desain mobile first. Yang pertama, pengguna internet di dunia secara total, itu tiap tahun meningkat. Dan peningkatan itu lebih banyak di pengguna mobile. Seperti kita lihat, grafik yang di bawah, yang hijau itu adalah pengguna mobile. Sedangkan yang biru, itu adalah pengguna desktop. Kalau kita lihat, sekarang kondisinya kita masih tertinggal, yang pengguna mobile dibandingkan pengguna desktop. Ini secara keseluruhan, secara global ya, dunia. Itu sudah hampir mendekati. Nah, ke depan, setahun lagi, mungkin bisa disalip. Pengguna mobile lebih banyak dibandingkan pengguna desktop. Oleh karena itu, sebagai di dunia industri, kita perlu mempertimbangkan, mobil itu lebih duluan, karena penggunanya nantinya, bukan sekarang ya, nantinya akan melampaui, akan lebih banyak. Orang akan lebih banyak menggunakan mobil mereka. Bagai contoh, ketika saya di jalan, saya butuh bayar rekening listrik, bayar rekening telepon. Ketika saya mau bayar sesuatu, saya mau pakai internet banking, misalkan pakai web. Bank A bisa dengan mudah ditampilkan di gadget, di smartphone. Bank B susah, karena dia masih, desainnya desain lama. Jadi, kalau saya buka di smartphone, saya harus geser kanan, kiri, dan sebagainya, karena desainnya masih lama. Kalau kita misalnya, kasus contoh untuk yang internet banking, kalau kita di desain di desktop, saya masih banyak kemungkinan itu salah klik. Karena kalau desktop, dia secara screen lebih besar, secara input device-nya beda. Desktop itu menggunakan mouse. sedangkan smartphone itu mostly menggunakan touch screen. Dan itu secara penggunaan user experience-nya juga beda. Sekarang bedanya apa sih antara responsif sama adaptif? Keduanya sama, tujuannya adalah sama. Yaitu semuanya pengen, supaya usernya itu bisa dia dapat experience yang sama antara desktop dengan mobile. Ketika saya akses website itu dari desktop, saya bisa akses dan semua functionality itu bisa dijalankan. Bisa saya akses. Begitu pula dengan ketika saya menggunakan mobile device, dia akan saya dengan mudah untuk navigasi semua menu-nya, melakukan user input, milik sesuatu, dan lain sebagainya. ini adalah salah satu responsif desain. Yaitu satu website itu untuk semua. Jadi, saya bikin satu website, ketika saya buka di desktop, dia akan tampil. ketika saya buka di mobile, itu tampilannya akan berubah. Tapi, perubahannya seperti apa? Perubahannya adalah dia menyesuaikan dengan ukuran layarnya. Ketika saya buka di desktop dengan layar yang besar, dia akan menyamping. Semuanya jadi bisa kelihatan besar-besar. Ketika saya buka di tablet, dia akan menyempit. ketika saya buka di smartphone yang layarnya lebih kecil, dia akan mengecil juga. Nah, keuntungannya apa di sini? Dia cocok buat yang kontennya nggak terlalu kompleks. Ya, online store yang nggak terlalu kompleks misalkan hanya untuk apa namanya, itemnya nggak terlalu kompleks, sederhana, itu bisa menggunakan idea seperti ini. Dia lebih simple, lebih sederhana. Berikutnya adalah adaptive design. Nah, ini sedikit berbeda, tujuannya sama dengan responsif, tapi approach-nya berbeda. kalau adaptive design, dia punya dua engine di belakangnya, dia di render ke browser, itu dengan kode yang berbeda. Jadi, dia akan deteksi browser-nya menggunakan apa, apakah dia browser desktop, apakah browser menggunakan smartphone atau tablet. Untuk yang responsif design ini, dia cocok untuk yang very complex, complex functionality. Dia fungsinya banyak. Dia kalau misalnya kita pakai internet banking, saya mungkin contohkan untuk internet banking yang agak populer di Indonesia, kalau ada bedanya, kalau kita akses itu dari desktop sama web, kalau dari desktop sama di mobile. Kalau di mobile, fungsi-fungsi untuk transaksi history, mungkin hanya munculnya sedikit. Tapi kalau kita akses di desktop, dia bisa lebih banyak. Karena secara screen juga kita tidak akan nyaman dengan jumlah data yang banyak. Tapi kita bisa cukup dengan transaksi misalkan seminggu atau beberapa hari yang lalu. itu salah satu contohnya. Untuk keuntungan dari responsive design, keuntungannya adalah dia lebih mudah untuk di-maintain. Karena dia hanya satu website yang dibikin. ketika kita mau upgrade versi website-nya, kita mau modifikasi fungsinya, kita hanya melakukan satu kali modifikasi. Di satu tempat kita ubah, semua target user sudah kecapai. Terus berikutnya adalah lebih murah. Lebih development-nya mungkin lebih cepat karena hanya satu tempat saja yang dirubah atau ditambahkan fungsinya. Kekurangannya dari responsif itu apa? Kita dari beberapa keuntungannya tadi pasti punya kekurangan. yang pertama dia kekurangannya karena yang dirender ke client itu adalah sama, maka resource yang dibutuhkan di browser mobile maupun browser desktop dia akan sama. jadi coba bayangkan kalau kita pakai handphone yang kuotanya terbatas kan kita ada paket yang berapa giga dalam sebulan dan sebagainya itu kalau kita akses web yang dia nggak mobile friendly dia nggak didesain untuk mobile itu akan boros internet kita cepat habis itu kuota di handphone kita. terus yang berikutnya nggak bisa ke mobile spesifik misalkan kita mau menampilkan kalau kita mau pakai mobile maka tampilannya akan seperti ini kalau kita pakai desktop tampilannya akan seperti ini dengan yang sama sekali berbeda tampilannya kalau kita kontennya sama dan tampilannya sedikit hanya perbedaan lewat aja itu nggak masalah tapi kalau kita tampilannya udah sangat jauh berbeda itu nggak bisa yang berikutnya adalah kalau kita udah punya website yang hanya di desktop kita perlu build ulang websitenya supaya bisa di akses di mobile nah ini adalah contoh yang responsif ketika buka di laptop maka dia akan tampil gede kalau dia dibuka di yang kecil di handphone dia akan menyempit nah sekarang adalah advantage dari adaptive website keuntungannya yang pertama dia bisa di custom antara mobile sama desktop itu bisa tampilan sama sekali berbeda terus kita bisa melakukan strategi yang berbeda juga untuk pangsa pasar yang beda untuk pasang desktop sama mobile itu bisa yang berbeda berikutnya keuntungan kalau kita mau nambahkan fungsi tertentu di salah satu target audience entah itu desktop entah itu mobile kita gak harus membuat semuanya kita misalkan target untuk mobile itu bisa detect detect koordinat kita nah kita gak perlu implement yang di desktop juga gitu kita yang mobile aja misalnya kita mau beli beli contohnya kita mau beli makanan mau lunch kita mau cari restoran mana yang sesuai dengan kriteria kita saya mau budgetnya sekian saya mau ajak teman sukuran nih saya ada budget sekian saya mau cari restoran di area sini dengan adanya mobile web kita bisa kasih feature untuk detect lokasi kita jadi nanti di website kita bisa menentukan mana restoran yang terdekat kita gak usah masukin area kita sekarang ada dimana tapi kita bisa masukkan fungsi itu langsung kita connect ke GPS dari handphone kita langsung kita bisa saja restoran mana saja yang terdekat tapi selain keuntungan-keuntungan tadi tentu punya kekurangan yang pertama adalah untuk maintain secara maintain kita misalkan ada fungsi tambah fungsi baru ada perubahan fungsi kita harus maintain dua website untuk investmentnya juga lebih banyak berikut adalah contoh ini adalah contoh untuk reservasi tiket tampilan antara desktop sama yang mobile ini cukup jauh berbeda jadi itu yang dimaksud adalah adaptive jadi mana device mana yang kita pakai kita tampilannya seperti itu beda dengan desktop dan mobile sebelum saya lanjut mungkin saya ingin tahu di audiens ini yang lebih sering akses web menggunakan gadget daripada menggunakan desktop coba lebih banyak mana yang web dulu yang dari desktop dulu lebih sering dari desktop kira-kira setengah yang web mobile lebih sering di mobile wah ternyata tadi surveinya mendekati akurat ya ternyata hampir 50-50 ternyata tadi survei itu didasarkan dari statistik penggunaan dia mengquery dari source engine dan apa namanya website statistik terus desain mana sih yang lebih cocok buat kita tentunya kita mendesain web itu tidak sekedar saya pengen responsif aja gampang saya pengen yang adaptif aja itu lebih keren kayaknya itu gak seperti itu kita lihat dulu targetnya kita siapa kalau kita bikin web untuk kalangan yang memang jarang menggunakan mobile ya kita pure bisa desktop kalau kita mix nah yang mix ini kita tentukan lagi audiensnya ini lebih nyaman mana nah goalnya kita apa kalau kita goalnya misalkan fungsinya kalau kita pakai mobile kita bisa ada nilai lebih kalau kita pakai adaptif misalnya yang tadi saya utarakan kalau kita pakai mobile kita bisa kita manfaatkan fitur-fitur yang ada di mobile GPS terus apa namanya untuk touch screennya karena itu sama sekali berbeda untuk mendapatkan tujuan itu kita butuh analisis alhamdulillah kita sekarang bisa dengan mudah kita bisa pakai tool seperti untuk analisis itu atau kita bisa analisis website kita sendiri seberapa banyak sih pengunjung website kita yang menggunakan mobile seberapa banyak yang menggunakan desktop dari situ kita bisa tentukan strategi mana yang cocok buat kita kita sekarang coba di iOS Penet MPC ini iOS Penet MPC saya sebelumnya mau cerita dulu iOS Penet MPC 6 ini ini adalah teknologi yang mutakhir dari Microsoft yang kita bisa cross platform bisa running di tiga major OS Windows Linux Linux dan Mac OS jadi secara desain kita bisa scalable juga dia bisa di deploy di docker yang tadi Mas Andika tadi udah uterakan bahwa teknologi sekarang mau scalable mau di deploy dimana aja itu udah bisa dengan iOS Penet MPC 6 ini dengan mudah kita bisa pindah-pindah menggunakan docker kita saat ini usernya mungkin sekitar 100 sampai 1000 per jam yang akses website kita sejam sekitar 1 sampai anggaplah 100 sampai 500 nanti mendekati lebaran misalnya kita bikin online store mendekati lebaran penghujung kita akan semakin banyak karena orang mau belanja misalkan kalau kita bikin situs online belanja untuk baju atau tiket atau yang lain mendekati lebaran dia akan semakin banyak pengunjungnya jadi mungkin ribuan bahkan mungkin ratusan ribu per jamnya sebagai contoh seperti kemarin waktu penjualan tiket kereta api itu kan waktu H-90 itu websitenya susah banget diakses semua agen tiket itu sibuk nah coba kalau itu kita deploy di Azure yang bisa scalable menggunakan teknologi yang sudah siap untuk scale dengan mudah itu kita di tanggal-tanggal tertentu yang sibuk itu bisa dengan mudah di scale up gak hanya itu untuk yang aplikasi perkantoran misalkan untuk payroll dia untuk penggunaan resource yang intensif itu hanya sebulan sekali biasanya dia hanya untuk ngitung payroll itu hanya sebulan sekali dan itu butuh resource yang tinggi akan sangat sayang jika resource yang tiap hari hanya sedikit tapi yang kita siapkan cukup besar itu kenapa Microsoft sekarang menyiapkan adalah ESPNet MPC yang baru ada beberapa cara untuk achieve target kita untuk mobile first design yang pertama adalah yang kita coba yang responsif dulu yang responsif yang pertama kita bisa lakukan tailor made by coding kita sendiri yaitu caranya gimana yang pertama kita tentunya untuk web modern kita sudah ada CSS media query dengan CSS 3 kita bisa detect screen resolution kita kalau kita resolusi screennya lebih dari 1000 pixel itu tampilannya mau seperti apa yang lebih besar dari 700 sekian pixel berapa yang kurang dari itu gimana tampilannya yang lebih itu lebih dari 1000 mungkin semuanya ditampilkan yang kurang dari 1000 antara 700 sampai 1000 dia lewatnya dirubah yang kurang dari 700 beberapa tampilan disembunyikan itu bisa dilakukan dengan CSS nah kalau CSS kurang CSS CSS itu hanya query saja media query sesuai dengan screen resolutionnya saja kalau masih kurang kita bisa lakukan dengan JavaScript dengan JavaScript kita bisa lebih spesifik device apa yang kita gunakan yaitu dengan menggunakan user agent dari browser itu kita bisa tahu mana browser mana yang sedang kita lakukan berikutnya adalah kita saat ini sangat terbantu dengan beberapa framework yang ada yang umum sekarang seperti bootstrap yang berikutnya ada foundation berikutnya ada skeleton sebenarnya saya mau tahu di audiens ini seberapa banyak yang sudah pakai bootstrap lumayan banyak oke terima kasih foundation lebih sedikit ya yang skeleton coba ada gak ada ternyata jadi memang disini saya urutkan yang paling populer yaitu bootstrap kedua foundation adalah skeleton nanti saya akan coba demokan website menggunakan bootstrap karena audiensnya lebih banyak berikutnya adalah adaptive design yang tadi adalah menggunakan responsif sebenarnya kalau responsif itu di backendnya apapun gak masalah karena dia kerjanya bukan di backend dia kerjanya di frontend dia memanfaatkan client side CSS sama javascript namun untuk yang adaptive design yang kerja adalah di backend di server di server itu harus tahu user yang pakai yang sedang akses website dia menggunakan apa nah caranya deteksinya gimana sih dari supaya saya tahu saya akses pakai iphone saya akses pakai pc saya akses pakai android nah itu tiap browser ketika dia akses ke server dia akan mengirim namanya user agent nah dari server itu dia bisa deteksi browser yang dipakai apa apakah dia browser desktop apakah browser mobile caranya gimana untuk deteksi yang populer saat ini ada dua yang satu yang sederhana itu pakai regular expression jadi semua pattern user agent itu dibikin regular expressionnya jadi apapun browsernya itu nanti kita akan detect regular expression ini match enggak dengan user agentnya kalau match berarti dia mobile kalau enggak match dia desktop nah gimana kalau ada device baru harus update regular expressionnya itu yang pertama yang kedua adalah pakai mobile device database ini ada organisasi yang ngumpulin user agent dari semua desktop dan mobile jadi disitu ada database semua ditambung di database dia akan di match dicari satu-satu yang cocok mana nah ini pendekatan kedua terus desainnya seperti apa untuk yang adaptif ada ada dua approach yang pertama separate website sama sekali terpisah website satu dengan website mobile sama desktop terpisah yang kedua adalah satu website dengan view yang beda jadi misalkan untuk view yang mobile dia akan ambilkan render dengan view yang mobile yang desktop dia akan desktop nah sekarang saya coba menuju demo disini saya ada pilih yang tadi untuk yang adaptif saya pilih solusi yang dua website terpisah kenapa saya pilih dua website terpisah saya pengen menunjukkan bahwa apa namanya kita mau bikin fungsi yang sama sekali beda antara yang mobile sama yang apa namanya desktop disini saya ada dua project yang satu dia untuk web web desktop yang satu untuk mobile nah kuncinya ada dimana sih kuncinya adalah yang tadi saya sudah ungkapkan tadi yaitu saya menggunakan regular expression karena itu cukup sederhana saya cukup membuat extension disini sebenarnya saya untuk struktur setnya sih menggunakan mvc ini untuk apa namanya .net framework yang 45 46 sorry ini pakai visual studio 2015 disini saya bikin satu request extension isinya apa request extension ini saya mendefinisikan mendefinisikan semua pattern dari user agent nah kebetulan sekarang itu ada pattern itu saya dapatkan dari website ini detectmobilebrowser.com disitu dia akan update ketika ada device baru mereka akan update pattern dari regular expressionnya terus disini saya untuk apa namanya dua dari regex ini kita akan compare jika dia match dengan yang regex pertama atau match dengan yang kedua maka dia akan jadi dia berupa mobile salah satu contohnya ini ketika saya running saya coba jalankan di yang ini saya jalankan di desktop kemudian ini saya menggunakan browser dengan plug-in yang dia bisa switch user agentnya ketika saya buka halaman ini di apa namanya di desktop browser dia akan tampil full dia ada kategorinya nah ini adalah kecil-kecil kategorinya saya memang saya memang sengaja bikin untuk kategori ini mudah diakses oleh mouse dan itu bisa banyak kategori tampil disitu dan secara secara screen dia bisa ke samping saya mau cari buku apa disini bisa di search dan nanti muncul disini secara tampilan dia melebar lalu gimana jika saya menggunakan mobile coba ini saya ada dua website yang membedakan adalah port number nya kebetulan ini saya bikin dua website dengan port number yang beda karena ini saya di lokal aja saya belum publish ke azure saya masih di lokal ketika saya ganti user agentnya pakai iphone dia akan seperti ini nah ini tampilannya walaupun tampilan screennya udah gede masih gede tapi karena user agentnya adalah iphone dia tetap beda gitu nah sesungguhnya kalau tampil di iphone adalah seperti ini dia task dipakainya bukan bukan mouse tapi touch sangat beda dibandingkan dengan kalau kita di pakai internet spoiler walaupun ini kita kecilin nah ini adalah yang responsif ketika saya kecilin layarnya misalkan kita pakai tablet tablet yang layarnya cukup besar dia bisa 5 5 kolum ketika di rotate jadi apa namanya portrait dia akan seperti ini itu yang responsif jadi di demo saya adalah dia responsif sama adaptif jadi satu ini adalah sekarang gimana caranya dari regeg ini bisa dipakai di code nya idealnya kita tiap kali user sesi baru session di on session start dia detect on session start dia akan deteksi mobilnya browser nya mobile atau desktop jika di mobile dia akan di redirect ke mobile jika dia desktop dia akan tetap di desktop dan sebaliknya nah disini saya coba tunjukkan ini kebetulan yang atas adalah versi desktop nya ini saya pakai data dummy untuk nampilin nah disini nah disini saya panggil request is mobile browser karena tadi saya buat extension method ini berdasarkan http request setelah dia dievaluasi dia mobile device dia akan di redirect ke port atau website yang mobile kita lihat juga yang satunya yang di mobile disini sama ketika dia bukan mobile dia akan di redirect ke desktop itu seperti itu nah secara desain itu dari sisi backend nya terus dari sisi frontend nya gimana tadi yang media query yang dari desktop itu bisa responsif dia ada di itu di sini dia jika minimum nya 768 dia korosel nya bentar nah ini untuk yang daftar buku yang tadi ya yang tadi bisa kalau di sempit dia cuma 3 kolom kalau yang besar dia bisa 5 dia adalah disini kuncinya ada disini ketika width nya minimum 768 pixel dia akan screen nya dibagi 3 dari 33,3% sedangkan jika dia lebih dari 1024 atau sama dengan 1024 dia 20% atau dia dibagi 5 itu ada disini sedangkan tadi yang di mobile itu tidak perlu tidak perlu ada definisi seperti itu ini saya coba lagi oke oke nah untuk pendekatan yang tadi beda beda satu website yang tadi kan ada dua yang pertama yang saya coba contohkan ini adalah yang dua website untuk yang beda website itu di MVC dia bisa satu website disini bisa tambahkan view nya yang beda yang saya kan dia view nya satu untuk web dan nanti bisa tambahkan disini yang tadi index .mobile dengan demikian ketika nanti di register di on start ketika dia browsernya berupa mobile dia akan pakai view yang beda instead of redirect to another website jadi itu ada approach yang tadi yang pertama kebetulan yang disini saya hanya demokan untuk yang beda website untuk yang dengan satu website caranya adalah dengan nambahkan view nya saja jadi sebenarnya dengan MVC ini kita untuk bikin web yang adaptif itu sangatlah mudah kita gak perlu susah-susah mikirin logic gimana sih kalau kita pakai desktop logic nya seperti apa gimana sih kalau pakai untuk yang mobile nah untuk kasus yang kontennya sama bisa dengan pisahan antara yang index aja ini dengan desktop yang index.mobile.cs html itu yang mobile nah kekurangannya apa untuk yang beda satu controller tapi beda view seperti dilihat contohnya yang tadi ini disini saya munculin kategori tapi yang disini saya gak munculin kategori kalau saya bikin seperti ini saya harus request ke database itu kategori juga padahal ditampilan gak perlu itulah kenapa disini saya coba ambil yang dua website itu salah satu alasannya karena gak semua fungsi mau saya tampilkan buat apa saya connect ke database kalau fungsinya gak dibutuhkan itu dari saya terima kasih terima kasih